Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Hadeko Official di video tutorial kali ini kembali saya akan membuat sebuah banner atau gambar nifografis untuk pendidikan dengan tampilan yang keren dan menarik dengan menggunakan CorelDRAW baik teman-teman langsung saja kita membuka aplikasi CorelDRAW nah pertama-tama teman-teman sekalian saya akan membuat sebuah bentuk pensil untuk bahan banner nifografis kita namun sebelum saya lanjut bagi teman-teman yang belum like dan subscribe channel saya silahkan tekan tombol like subscribe dan tombol loncengnya untuk mendukung pengembangan channel Hadeko Official kita lanjut pertama-tama saya akan membuat sebuah retenggal untuk membuat batang pensil teman-teman sekalian saya akan membuat seperti ini untuk ukurannya nanti tergantung selera teman-temannya silahkan disesuaikan saja bentuknya selanjutnya teman-teman sekalian ini saya copy tekan ctrl D kemudian kembali kita tempatkan di sini setelah itu ini kita klik teman-teman untuk memunculkan bentuk seperti ini kemudian ini kita tarik ke atas seperti ini ini saya perkecil sedikit ini saya perkecil sedikit lagi teman-teman sekalian saya tambah sedikit ketinggian seperti ini selanjutnya ini teman-teman kita duplikat tekan ctrl D kemudian kita mirror seperti ini kita tempatkan lagi disini selanjutnya ini kita akan dandakan teman-teman tekan ctrl D tempatkan disini ctrl D kemudian kita ctrl D lagi setelah itu teman-teman sekalian ini saya akan copy ctrl D tempatkan disini ini kita bulatkan teman-teman ujungnya seperti ini selanjutnya ini kita akan tempatkan disini teman-teman ini saya hapus dulu seperti ini saya trim ini juga saya trim ini juga saya trim kita tempatkan seperti ini posisinya setelah itu teman-teman sekalian ini kita ctrl D tempatkan disini kemudian ini kita perpecil seperti ini setelah itu saya samakan tingginya teman-teman ya tekan tekan E ini kemudian ini kita copy lagi ctrl D ctrl D kemudian pindahkan disini selanjutnya ini kita well teman-teman seperti ini saya hapus dulu selanjutnya ini saya akan beri warna dulu teman-temannya selanjutnya ini saya akan beri warna dulu teman-teman ya setelah itu teman-teman sekalian kita akan buat dulu disini untuk matanya teman-teman sekalian saya buat menggunakan poligon tool kemudian saya akan berubah menjadi segitiga seperti ini saya besarkan saya sesuaikan bentuknya atau besarnya disini teman-teman kemudian ini kita mirror vertikal kita turunkan disini teman-teman sekalian kemudian ini saya terkecil sedikit seperti ini setelah itu ini kita edit teman-teman tekan ctrl key ini kita hapus teman-teman pilih set tool kemudian pilih konfetur kufaku ini kemudian kita lengkungkan seperti ini teman-teman ini juga kita lengkungkan selanjutnya ini saya kembali copy teman-teman ctrl c ctrl v kemudian kita kecilkan tekan shift teman-teman buat seperti ini selanjutnya ini saya turunkan dulu seperti ini kemudian kita smart filter setelah itu kita kembali naikkan ke atas seperti ini nah yang di bawah ini teman-teman kita hapus ini saya edit dulu teman-teman ya saya naikkan seperti ini ini saya naikkan ini kita hapus ini kita naikkan ini saya hapus kemudian ini kita beri warna teman-teman sekalian saya gunakan warna yang ini setelah itu teman-teman tekan ctrl g pilih order pilih to back of back atau tekan ctrl n saya kembali edit dulu saya sesuaikan posisinya disini ini saya ctrl n kemudian ini saya hilangkan garisnya seperti ini ini saya edit dulu teman-teman teman-teman saya menggunakan interaktif filter disini juga saya edit seperti ini kemudian disini kita akan buat mata hitamnya teman-teman sekalian saya gunakan pen tool seperti ini kemudian kita kembali smart view kita beri warna dulu teman-teman kemudian kita hilangkan garisnya kembali saya tekan ctrl g kemudian tekan ctrl n nah selanjutnya disini kita akan membuat sebuah bentuk untuk penghapusnya yang di atas ini saya gunakan rectangle seperti ini kemudian ini kita naikkan ke atas seperti ini selanjutnya ini saya akan lengkungkan lengkungkan saya gunakan seperti ini biar lebih cepat teman-teman ya tekan c untuk menempatkan posisinya pas di tengah kita perbesarlah sedikit seperti ini selanjutnya teman-teman sekalian ini saya turun kali sedikit seperti ini sekarang ini kita potong teman-teman sekarang seperti ini setelah itu ini kita hapus kemudian ini kita copy teman-teman ctrl c ctrl c kita turunkan ke bawah seperti ini selanjutnya ini kita trim yang saya hapus saya turunkan ke bawah seperti ini saya lihat dulu posisinya teman-teman ya saya naikkan sedikit seperti ini kemudian ini teman-teman sekalian kita naikkan seperti ini kemudian ini juga saya naikkan teman-teman setelah itu ini kita trim potong kita trim kita trim kita lanjut kita akan buat variasi disini teman-teman ya ini saya copy ctrl c ctrl c saya naikkan seperti ini kemudian copy lagi ctrl c ctrl c naikkan lagi sedikit seperti ini copy lagi ctrl c ctrl c kemudian ini kita smart fill teman-teman ini setelah itu ini saya hapus ini saya copy ctrl c ctrl c ctrl c naikkan ke atas seperti ini kemudian teman-teman sekalian ini kita copy lagi ctrl c ctrl b kita naikkan ke atas seperti ini copy lagi ctrl c ctrl c saya atur dulu teman-teman ya saya atur dulu teman-teman ya ini saya hilangkan kemudian teman-teman sekalian ini kita akan beri warna abu-abu seperti ini ini kita beri abu abu-abu-abu seperti ini kita hilangkan warna garis saya turunkan sedikit dulu ini juga kita akan beri warna dengan menggunakan interactive fill teman-teman selanjutnya teman-teman sekalian kita lanjut kita buat lagi disini untuk penghapusnya ini saya kembali ambil ini teman-teman sekalian saya tempatkan disini kita kurangi dulu tingginya kemudian saya buat menggunakan ini teman-teman ya rectangle kembali seperti ini seperti ini kemudian ini ujungnya kita lengkungkan seperti ini kita turunkan selanjutnya ini kita weld teman-teman ini saya hapus dulu selanjutnya teman-teman sekalian ini kita ini kita trim disini ya hapus kemudian kita akan beri warna dengan menggunakan smart fill seperti ini saya beri warna orang seperti ini kemudian disini kita buat sebuah ellipse teman-teman setelah itu teman-teman teman-teman sekalian ini saya buat seperti ini kemudian ini saya copy teman-teman kita kontrolnya ini kita weld kita buat lagi dulu kembali pewarnaannya teman-teman sekalian seperti ini kemudian ini saya kembali letakkan seperti ini setelah itu ini juga kita akan beri warna teman-teman dengan menggunakan smart fill seperti ini kita hilangkan garisnya ini juga kita hilangkan garisnya saya perbaiki dulu kembali ini juga saya perbaiki dulu posisinya setelah itu teman-teman sekalian ini kita hilangkan garis saya naikkan sedikit dulu seperti ini saya perbaiki dulu warna ini teman-teman ini saya kurangi warnanya tidak buat tidak sedikit mudah seperti ini kemudian ini kita hilangkan semua garis teman-teman kemudian disini saya akan buat menggunakan smart fill teman-teman sekalian seperti ini kita pilih warna kuning yang lebih muda teman-teman kemudian saya buat lagi seperti ini cari yang lebih mudah sedikit teman-teman kemudian disini juga teman-teman sekalian saya akan buat seperti ini kemudian disini juga saya akan membuat seperti itu yang terima kasih yang terima kasih hai 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 saya besarkan sedikit kemudian ini juga saya dibesarkan sedikit ini saya gunakan yang warna ini nah kemudian di bawah juga ini teman-teman kita buat juga seperti di atas sama seperti di atasnya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati setelah jadi seperti ini teman-teman sekalian ini kita group secara keseluruhan tekan ctrl G kemudian saya ubah dulu posisi jenis kartasnya menjadi landscape seperti ini saya kecilkan kemudian kita akan buat disini bentuk untuk penulisan infografisnya saya buat menggunakan retangle seperti ini nah seperti ini teman-teman ya selanjutnya ini saya akan kuncingkan teman-teman sekalian di hidungnya sini tekan ctrl key kemudian kita buat satu note disini teman-teman ya saya buat dulu tempatkan posisi tengah seperti ini kemudian ini kita geser seperti ini kita akan naikkan ke atas seperti ini selanjutnya saya beri warna sesuai warna yang ini teman-teman ya seperti ini kemudian kembali saya gunakan smartview setelah itu kita beri warna seperti ini nah kemudian ini saya akan buat dulu kopian teman-teman sekalian disini saya menggunakan kontor supaya bentuknya itu sama teman-teman kita kurangi disini satu kita tambah 9 20 jaraknya teman-teman ya kemudian ini klik kanan kemudian pilih break ctrl go apart atau tekan ctrl k pada keyboard disini saya akan tambah seperti ini teman-teman sekalian disini juga saya luruskan seperti ini kemudian klik double untuk membuat loop baru kemudian pilih break curve seperti ini selanjutnya ini kita akan ganti jenis garisnya teman-teman sekalian dengan menggunakan garis putus-putus seperti ini seperti ini kemudian kita tambah ketebalannya seperti ini kita ubah jadi warna putih ini saya hilangkan garisnya kurangi juga sedikit dulu ini teman-teman ya terlalu lebar saya gunakan yang ini saya gunakan yang ini saja kemudian tekan ctrl dan untuk tempatkan dibelakang teman-teman ini kita copy ctrl d tempatkan disini selanjutnya ini saya copy lagi ctrl d kita mirror kita tempatkan disini teman-teman selanjutnya ini kita akan ganti warnanya kembali teman-teman sekalian selanjutnya kita akan buat lagi disini efek shadownya teman-teman saya gunakan ellipse seperti ini tempatkan disini kita beri warna hilangkan garis teman-teman masuk di bitmap pilih convey to bitmap pilih ok masuk kembali ke bitmap pilih blur pilih gaussian blur setelah itu pilih ok nah disini kita akan buat tulisan teman-teman sekalian saya gunakan huruf seperti ini saya perbesar saya pilih jenis huruf saya ganti warnanya jadi putih seperti ini teman-teman tekan ctrl D tempatkan disini teman-teman sekalian untuk jumlah penulisan infografisnya disini tergantungnya jumlah data yang akan teman-teman tampilkan sebagai contoh disini saya buat cuma empat selanjutnya tinggal kita beri lagi icon icon teman-teman saya pilih jenis icon kita masukkan ke dalam sekarang kita buat tulisan disini teman-teman sekalian siswa saya pilih jenis huruf dulu saya pilih jenis huruf yang selamat menikmati kemudian kita buat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cara pembuatan info gratis untuk pendidikan dengan tampilan yang keren dan menarik dengan menggunakan koran draw semoga video tutorial kali ini bermanfaat jangan lupa dukung terus channel Hadeko Official dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang lain dari saya dan jangan lupa juga like dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati